Intro Persi Kediri berhasil memperpanjang rekor kemenangan mereka menjadi delapan laga secara beruntun. Tadi malam, mereka mampu menumbangkan tuan rumah Dewa United di Indomilk Arena Tangerang dengan skor meyakinkan 1-3. Gol macan putih dicetak oleh sang kapten Arthur Irawan lewat penalti di menit ke-19 babak pertama dan brace dari Flavio Silva masing-masing di menit 50 dan 81 babak kedua. Sementara, tuan rumah hanya mampu mencetak satu gol melalui sepakan Majed Osman di menit 29 yang menyamakan kedudukan. Selain mengantarkan Persi Kediri naik ke peringkat 10 klasemen sementara dengan poin 41, kemenangan ini juga membawa macan putih semakin dekat dengan rekor kemenangan terpanjang di Liga 1. Seperti diketahui, rekor kemenangan terpanjang masih dipegang oleh Bali United dan PSM Makassar di musim ini dengan 9 kali kemenangan beruntun. PSM Makassar menyamai rekor kemenangan beruntun terpanjang di Liga 1 milik juara bertahan Bali United di musim 2017, usai menekuk tuan rumah Persi Kabo 1973-10 di Stadion Pakansari Bogor, Kamis 9 Maret lalu. Anak asuh di Valdo Alves sangat mungkin menyamai rekor keduanya. Mengingat, laga berikutnya akan dilakoni macan putih di Stadion Brawijaya Kediri, kandang mereka. Bahkan bukan tak mungkin macan putih mampu melampauinya jika mereka berhasil melibas Persi Solo di Laga Pamungkas musim ini. Sebagai catatan, rekor kemenangan Persi Kediri ini diawali dengan mereka mengalahkan tamunya, Rans Nusantara FC, dengan skor 5-1. Berikutnya macan putih menerkam Singoedan di Jakarta 2-3. Barito Putra, Persi Bandung, dan Persija Jakarta juga terus menjadi korban keganasan Persi Kediri masing-masing 2 gol tanpa balas. Terakhir, sebelum melibas Dewa United 1-3, mereka juga mengalahkan saudara Persebaya Surabaya di Stadion Brawijaya dengan skor 1-0.